Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJGAMING channel Indah House, yo! Oh my god teman-teman ya, jadi kemarin gue bikin konten ya, bongkar semua isi inventory PUBG EJGAMING Dan gue ternyata udah ngabisin jutaan new sih, ya Ini kebetulan gue udah mau 3 juta subscriber, tiba-tiba ada yang komen teman-teman ya Kalau Bang EJ mau jual ID, langsung direct saja Direct apa maksudnya, direct message Instagram ya Saya beli ID Bang EJ dengan harga 100 ribu BND Maksudnya 100 ribu dolar Brunei, gila gak tuh? Gue dapet surprise teman-teman ya, ada yang mau beli ID gue teman-teman Ada yang nawarin ID gue, tapi orang Brunei Nah kita cari bareng-bareng ya Google dulu ya, kita googling, kita liat Brunei dollar to IDR ya Kalian liat nih, satu Brunei dollar itu 10.500 rupiah teman-teman Oh my god, kayak dollar Singapore Dia bilang 100 ribu ya, berarti kalau kita kali 10, 100 ribu, sejuta, sepuluh juta, sepuluh juta, sepuluh juta, satu miliar Satu miliar, Brunei Oh my god, gue bakal kasih surprise ke bini gue Kita coba liat gimana respons bini gue ya ketika melihat ada orang yang nawarin ID gue Karena dia udah selama ini menyisa gue ya Dan kita coba manggil deh, kita liat aja gimana responsnya Coi, coi Apa? Liat dulu ini, ini gila, ini ada sesuatu yang menarik banget loh Apa sih, cobalik kau? Lih, kau duduk dulu sini, kau duduk dulu sini Kau duduk dulu 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 Soal uang gak, kalau gak ada uang aku gak menarik Ya jangan gitu lah, tenang, sini dulu duduk, duduk, liat nih Kau baca dulu ini baik-baik Baca, baca, cepet baca Kalau Bang EJ mau jual ID, langsung direct saya di Instagram ya Saya beli ID Bang EJ dengan harga 100 ribu BND Maksudnya 100 ribu dollar Brunei Emang berapa itu lo di Indonesia kan? Ya, nanti gue kasih liat Jadi menurut lu gimana? Menurut lu ini bakal lebih banyak daripada yang kita keluar enggak? Jadi, lu kan udah tau, kemarin gue selalu tersisa kan? Lu selalu keberatan kan, kalau gue bakar isi Aku mau tau dulu kalau di Indonesia kan ke currency rupiah Ini jadi berapa? Gala banget cuy Oke, kita liat barang-barang ya Jadi, Brunei dollar itu IDR Satu Brunei dollar itu 10.500 rupiah Yaudah, tulis 100 ribu 100 ribu ya Ini bacotnya, langsung aja lah Emang lu bisa, ini berapa biji? Kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, setiap Satu miliar, Coooy Satu miliar, Coooy Kita jadi pilihan yang berdasar, Coooy Gila, Coooy Gak sia-sia selama ini bakar yu si ya Bagus, 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 bagus Sakit Gila ya Ternyata temen-temen ya Biji gue sampai gak nyangka kan Ada yang nawarin satu miliar Coba nih orangnya orang Apa ya? Coba, coba tuh, search Bener gak ini? Kenalit dulu Aisyah Sumaya Kita sekalian cari ya Kita cari bareng-bareng ya Kita liat Kita coba DM dia sekarang juga Oke let's go, let's go Oke temen-temen ya Jadi gue udah buka Instagram ya Kita bakal nge-nge-nge bareng-bareng Gue jarang banget buka Instagram Kita coba cari ya, tadi namanya Aisyah Sumaya Banyak banget cuy, yang mana dulu nih? Yang paling atas? Kita coba cek ya Ini kayaknya masih muda ya temen-temen Health and beauty ya, kayaknya bukan deh Kok jarang gak beremeh coy Ini bukan orang buru nih Ini bukan orang buru nih Siapa tau HMT jadi, dia tuh Sultan Oh iya, siapa tau di Youtuber kelas kakal Nah Aisyah Sumaya yang kedua Roblox Aisyah Gaming Gak mungkin, karena dia mainnya Among Us Bukan PUBG Ngapain dia ngeluarin uang untuk PUBG Kalau dia mainnya Among Us Ini, ini kayak Sultan ini Oh dia Youtuber juga temen-temen Youtuber nih Youtuber guys Wah, jangan-jangan ini ya Ini kayak anggun nih papanya nih Ini kita coba liat ya Kalau bener kita DM nih Ah, apa ini Mask Kitchen Oh ternyata dia Youtuber Masak-masak Bukan, jadi gimana nih cuy Gak ketemu Nih ada orang Malaysia Gak mungkin, lewat-lewat Gruning, gruning We love Brunei Ini official, ini ada officialnya Oke Oke Ini jual tas Ini jual tas Kawir lagi kayaknya Dan US Dollar Bukan Brunei Oke, kayaknya Susah ya temen ya Jadi, aduh Gimana nih 100.000 dollar Kalau kita ketemu nih Gila lumayan banget cuy Cepet-cepet meracot Aku udah tergina-gina sama uangnya ini Aduh, ini bapak-bapak cuy Buyah Gak mungkin ini masih free fire Ini gak mungkin PUBG Free fire Kacau loh Gua di prank nih Aisyah Sumaya Aduh, gimana Agak bener nih Coba lagi nih Aisyah Sumaya 1491 Aduh, bukan ya Malaysia Kok gak ada ya Ini kayaknya yang tadi deh ID-nya banyak bener nih orang Siti Aisyah Sumaya Ini kayaknya ya Gak mungkin ini Terlalu bijak sana Terlalu bijak sana Gak bakal membeli ID gua Gitu Gini gak mungkin ini Aduh Gimana nih Wah Kayaknya gak ada deh Kayaknya di prank deh Dibongin ya Dan setelah dipikir-pikir Di komennya itu Bahasa Indonesia itu terlalu bagus Soy Oh iya iya Kalau Brunei itu kan orang Melayu ya Pake bahasa Melayu Itu bahasa Indonesia itu terlalu bagus Kayaknya itu orang Indonesia deh Tapi orang ini Yang komen di tempat gua juga Coba ya Gua coba lihat ya Jadi orang Malaysia komen di tempat gua juga bagus-bagus Gua coba Kita coba liat deh Comment yang lain ya Kita coba liat Comment yang temen-temen yang lain Eh kebaca gak Kau coba liat ya temen-temen Oke temen-temen bisa baca ya Ada yang minap nih bang Langsung jual bang Tanpa mikir Ya jangan dijual Mending buat kenang-kenangan Gak bisa ya Room tour Hepeng nama ngatur Hepeng 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 teruang Temen-temen Madden Batak pasti tau hepeng ya Jual aja bang buat masa depan Aduh Aku suka ini Style ku ini Gayaku ini Ya kan 1M kan ini pada ribut 1 miliar 45 juta 300 ribu rupiah coy Ini coy Gila coy 300 ribu rupiah bisa ku jajarin coy 1 miliar bro Gila Tapi kayaknya ini prank deh temen-temen ya Karena gua liat itu Dia gak balas lagi Paling ini gua ada pin loh temen-temen Sayang banget ya Udah rame yang komen Harusnya itu dia Bereaksi setidaknya Jadi gimana ini istri Udah di prank Ntar malem gua cat ya Aisyah semuanya ya Aku sih udah agak-agak pesimis ya Ini di prank ini Sama Aisyah Bana ini Aisyah Bana Gimana nih 1 miliar Aduh Jadi Wish Dilanpros 3M biasa aja PRF Wish Gila Gua dibandingin sama Dilanpros Cui Cui Bang gila itu gak tau sultan Iya dia kan sultan Jangan samain lah Kita kan Masih banyak penguatan Belum selevel Belum selevel Ah kacau ini Gimana nih Gini aja deh Gua kan lagi nyari-nyari nih Gak temen-temen nih Menurut temen-temen semua itu Kita kenapa engga Siapa tau ada orang Indonesia yang minat nih Aisyah Bang Eji 1M Dengan senang hati ya Dengan senang hati Kami serahkan Gitu loh Tapi kalo lu punya 1M lu pake buat apa sih KPR rumah Di Medan Di Medan KPR Temen-temen tau KPR gak? Kita coba cari ya KPR top ya KPR adalah KPR adalah kredit ya KPR adalah kredit ya Tunggu tunggu kasih liat singkatan Kredit kepemilikan rumah temen-temen ya Jadi kredit rumah itu namanya KPR Oke Bener juga sih Sekarang Apa namanya property lagi Dingin Lagi turun ya Karena BI rate bunga juga lagi turun ya Bunga KPR rendah temen-temen ya Jadi kalo temen-temen yang Mau KPR sekarang lumayan Iya Jadi kita kalo gak punya uang Kan gak semua orang punya uang ber 500 juta itu juga harus gak punya ya Harus pinjem dari bank dulu gitu ya Pinter juga istri gua Gak kayak gua ya Dipakai buat bakar-bakar rius sih Aduh Uy sakit loh Gila bro Jadi Gimana dong Kalo bener-bener laku gimana? Kalo bener-bener laku gimana? Yaudah itu KPR rumah Oh gila sih Gila sih Ini kita masih ngontrak Temen-temen disini ya Masih ngontrak Jadi Banyak yang request room tour juga Tapi kita udah mau pindah Bulan 2 ntar Jadi Ceritanya gua udah mau pindah rumah Tapi karena banyak yang request room tour Gua bakal room tour disini Nanti gua pindah gua room tour lagi Before and after Iya Jadi Ya Kalo gua bisa dapet sih Gua syukurin Gitu loh Siapa tau ya kan Ada sultan yang bener-bener sultan Diatas sultan gitu kan Yang minat gitu kan Dengan senang hati ya Dengan senang hati Dan dengan rela Dan dengan lapang dada Dan dengan lapang dada gua memberikan ID gua Kalo gua dapet 1M gua pake berapa ya Tapi no prank prank ya Iya no prank prank Yang di prank lah Ini gua diboongin ini Padahal gua udah seneng banget Gua mau nunjukin Dia udah habis banyak loh Udah aku marah-marahin Jadi udah gonyok dia Lu liat nih judulnya Bongkar semua Bongkar semua isi inventory PUBG EJ Gaming Ngabisin berapa kok jadinya Gak aku liat ini Gak aku liat ini videonya Oh What the heck man It's real man Oh my god Ken itu Ya gua Demi menghibur penonton Tapi kalo dia tau 1M gua tampar lu ya Oke Kalo dia tau 1M Gua tampar balik dia Berarti gua untung Selama ini investasi gua Berbuah manis gitu loh Lu ga nanya gua kalo dapet 1M buat apa Eh 1M Oh iya Lu kalo dapet 1M lu mau ngapain Kalo gua dapet 1M cash Gua investasi lah Kemana Banyak Banyak Bisa dalam bentuk emas Property Oh iya Komoditas ya Jadi Reksadarnya juga investasi Pinter deh istri gua Ngerti investasi dia coy Karena gua ajarin coy Jadi gini Kalo gua punya 1 Ini pasti ada merah-merah nih bentar lagi Gak ada Jadi kalo gua dapet 1M Temen ya Kita bahagiakin orang tua dulu ya Bahagiain orang tua dulu Biasanya Kayak gitu Harus Ya sisihkan untuk orang tua Sisihkan buat diri sendiri gitu ya Gua sih Investasi apa ya Tunggu ya Hmm Sekarang emas Lagi turun harganya Ya Emas itu menurut gua bukan investasi yang Menguntungkan ya Lebih aman ya Safe ya Dia cuma Bisa tahan inflasi Ya jadi Resisten pada inflasi Ya bener Tapi bukan yang bisa meningkat Value nya Ya Jadi lu kalo beli emas sekarang Sama 10 tahun lagi Mungkin nilainya secara uang beda Cuma nilainya secara value nya sama Betul ya Gua bakal Gak Gua gak mau buka bisnis sih Karena menurut gua bisnis itu Gak gampang ya Misalnya gua kan apoteker nih Kalo gua buka apotek lu setuju gak? Dengan 1 miliar itu Ujung-ujung langsung gua buka apotek gitu Tuju tapi orang lain yang jaga Jadi apoteker lain yang jaga Bukan lu Karena Peraturan sekarang itu Kalo buka apotek tuh Apotekernya itu harus jaga disana Ya ya gua ngerti Jadi lu jadi buang waktu disana Gak ada waktu buat keluarga dan Gak bisa bikin konten Iya Tapi apoteker kita belum tau nih Dapatnya berapa ya kan? Tapi sebenernya Bukan disitu masalahnya Masalahnya kalo Penonton kan gak tau Kalo orang buka toko itu gak gampang Jadi misalnya nih Kita mau buka toko kan harus ada visibilitas hadi Apa ya? Studi kelayakan temen-temen ya Abis itu Buka apotek itu Gak langsung Ujung-ujung buka Kita harus lihat radius Ada berapa Dua kilometer Ada berapa apotek Terus sekitar sana Penduduknya Menengah ke atas Atau menengah ke bawah Epidemiologinya Penyakitnya apa aja disana Jadi stok obat itu harus Jelas Sehingga gak expire Kalo expire rugi coy Jadi sebenernya Dagang itu sekarang agak susah sih Karena Semua orang pada jualan online Bener ya? Gak usah jauh jawab Kalo kita aja belinya online Iya bener Belanjanya online Iya kemarin ya 11-11 ya Irit ya Jadi Kalo gua sih gua investasi ke Apa ya Paling ke Reysadana kali ya Tapi reysadana juga banyak jenisnya Cering yang aman Reysadana juga gak pasti aman ya Jadi kemarin tuh kan Yang kasus-kasus itu Taulah Yang Orang 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 investasi Terus tiba-tiba Uangnya gak bisa keluar Ya itu Bukan yang E-sport ya Yang e-sport beda lagi Yang E-sport Anak e-sport itu bukan Bukan reysadana Karena reysadana itu beda Ya Kalo reysadana itu Banyak jenisnya Ada Pasar uang Ada Equitas Ada Campuran Cari yang aman lah Kalo kita mau duitnya Gak banyak Tapi aman Ya pasar uang Ya tapi Keamanan itu pasti Setara sama Bunganya Makin aman dia Makin rendah bunganya Kayak deposito bank dia itu Ya Soalnya dia ngasih uangnya buat deposito sama obligasi Obligasi itu Surat utang temen-temen Jadi negara itu kadang terbitin obligasi Kita bisa Negara utang sama kita Jadi kita ngasih duit Ya kan Kita bossnya Kita yang punya uang ya Misalnya punya duit Kita pinjemin buat negara tuh Nah kita dapet bunganya Sepuluh tahun sekian Gitu temen-temen Ya gitu Mending obligasi sih Kalo buat negara Aman Ini terlalu mendalam gak pembahasannya Ini kan channel gaming coy Ya siapa tau penonton gue Pengen lebih pinter Ya kan Jadi temen-temen semua ya Sekarang ya Kalo punya duit Jangan terlalu banyak dihabisin Buat bakar UC kayak gue Ya Tobat kau Tobat Jadi simpen uangnya Investasiin Buat apa aja Lu terserah lu mau komoditas Lu suka emas Suka Silahkan Tapi lu jangan main yang kayak itu loh Binary Binary itu kayak Dinamo ya Tau gak? Dinamo yang ada iklannya Oh Dinamo Oh udah 11 sentin Oke Itu judi Tanda kutip Lu kalo gak ngerti judilah Dunia ini judi Lu percaya gak? Iya Sebenernya semua itu judi Dagang itu juga judi Lu buka teko juga judi Karena pasti ada resikonya Ya Segala sesuatu yang ada resiko Itu kayak gambling Gambling Jadi kita ada probabilitas Untuk berhasil sama enggak Ya Jujur ya Jadi kalo kita Kayak pilih Fakultas kuliah gitu kan Gua kan dulu farmasi Gua cucok gak sama sekotas ini Iya Ketika gua lulus Bisa jadi gak? Iya Gua kerja Gua tau Dan gua nyesel saat itu Wah ternyata Profesi gua cuma di Nilai Dihargain segini Gitu loh Jadi kita Kayak Gambling Ketika kita sebelum Masuk kuliah Kita harapannya setelah kuliah itu Kita bakal dapat Minimal gaji sekian Tapi Tapi kenyataannya berbeda Itu artinya kita kalah Kalah dalam Gambling kita Ya betul gak? Jadi Sama kayak kita dagang Kalo kita dagang Modalnya 10 juta Kita bikin Warung Terus Merugi-merugi Bayar sewa gak sanggup Berarti kita Abis duit kita Cuman Kita bisa ngeliat barang yang kita bikin Oh Progress kerugian kita seperti ini Berarti Manajemen resiko kita kurang bagus ya Jadi ininya Kita Terlalu banyak mengambil resiko Gitu Risk management Risk management itu penting temen-temen ya Jadi kalo kalian Ya Jangan terlalu banyak bakar isi lah Ya Kalo bisa ya Beli ID ID IG gaming aja Tapi kalo beli ID IG gaming Gapapa Gapapa Sudah pake lengkap ya guys Pake lengkap Semua udah ada Gue dengan senang hati Gitu loh Ya gue paling Gue tanem disi itu sih Kalo engga Gue bakal Tanem ke emiten Emiten itu perusahaan temen-temen ya Perusahaan yang udah Ada di si bursa efek Indonesia gitu kan Jadi gue bisa Apalah Melihat beberapa perusahaan Jadi kita gak punya duit nih Kita gak punya bakat untuk buka usaha nih Kita bisa investasiin duit kita ke perusahaan orang Tapi kita harus ngerti baca laporan keuangan Tapi setelah garis salus Kita mau jadi bosnya perusahaan itu Kalo kita udah Banyak Banyak sahamnya kita Jadi bosnya ya kan Kita punya kepemilikan Iya Punya kepemilikan Tanpa harus bekerja disana Tapi itu bisa Bisa Sebenernya Lu bisa Ikut terjun juga RUPS masuk dulu Enggak Jadi bisa ikut terjun Jadi bagian dari perusahaan Kalo perusahaannya peer to peer Jadi perusahaan UKM Lu bisa investasi kesana Jadi Di dunia ini Sebenernya Gak serumit yang orang kira Kalo kita udah paham gitu ya Tapi gak sesederhana Yang orang kira juga Gak semua orang paham juga Jadi Gitu lah Siapa That's how the world works Iya itu gimana Dunia bekerja Jadi Mungkin temen-temen yang nonton konten ini Ngeliat kita Main game tiap hari Tapi Diluar dari game Kita juga banyak baca Banyak belajar Diluar dari Apa yang kita mainkan Kita gak cuman Kalo temen-temen liat Bang Eiji main PUBG Dulu ya Satu tahun lalu gue sehari main 12 jam Sekarang Main paling 3-4 jam Sisanya gue pake buat baca Ya Sekarang jarang baca Lebih banyak ke praktek Karena kesel Kalo udah baca prakteknya gak sesuai Kan anjur Wah banyak kaya teori Gitu ya Gitu ya Jadi gini ya Buat Aisyah Sumaya Kalo kamu memang bener-bener Mau beli ID saya Tolonglah DM gue Apa DM manajernya juga bapa? Iya Gue bakal mau bales dengan senang hati Ya Transasinya Paypal gak bapa? Dicari Aisyah Sumaya Iya Kalo sekarang Kalo bohong ya Kamu ini bener-bener Bercanda aja kamu nih ya Gitu ya Gue liat nih Udah berapa menit kita ngobrol Wih seru juga 14 menit juga sih Jadi Penonton dirumah mungkin penasaran juga ya Di 3 juta subscribers ini Kita mau ngapain Jadi sebenernya Gue mau room tour Cuman tiba-tiba ada yang nawaran kaya gini Gue pengen liat responmu kaya gimana Ternyata asik juga ya Lumayan Iya Asik Kalo jadi lebih lumayan lagi ya Kalo jadi sih Bukan lumayan lagi Wow Marvelous Omenji Jadi dulu ada Youtuber Mobile Legends juga gitu Dia ditawaran IG nya Gue lupa berapa saat itu M kaya Bukan memang Patrick Iya Patrick Gaming Jadi Gue juga pernah ketemu langsung Patrick Di acara Youtube FanFest kemarin itu ya Dia sama ceweknya Gue inget banget tuh Gue Dia lagi naik-naiknya itu Keren sih Gue gak ngebayangin sih ID gue di tahun 1 miliar Ini kode terus Kode terus Biar yang nonton Siapa tau ada Sultan lewat gitu kan Aduh 1MA kecil Gue duit 1T gampang gitu kan Iya Atau mau dia mau negotifis boleh 900 juta boleh lah 900 juta ya kan Iya Soalnya gini Yang pasti-pasti aja lah Iya Soalnya kan relatif Murah sama mahal Iya Jadi bagi orang yang sangat kaya 1 miliar itu Murah Bagi kita sih Lumayan sih Lu suruh gue ngeluarin 1M Sup Nangis gue Jujur aja Bukan hanya nangis Bingung mau cari gimana Karena itu bukan uang kecil ya Tapi ya Gitu lah Duh Gue sampe Kemarin tuh seneng banget loh Gue seneng senyum-senyum sendiri Nari-nari Gitu kan Iya Gak tau temen-temen gue beneran loh Gue kira beneran Asl gue kira Ini bisa nih jadiin konten nih Kalo laku beneran ya Kalo di prank Iya Kacau nih Jadi Ini jadi konten Cara mengelola uang Betul ya Sekarang Lu Dulu waktu kuliah Nyesel gak Masuk ke dokteran gigi Gak sih kalo aku Karena kalo misalnya diulang lagi Aku juga akan milih dokter gigi Gila ya Dokter gigi gak gampang loh Karena lu harus nyari pasien Ada casenya Dan pasien-pasien tertentu itu sulit didapetin Iya kan Iya sih Tapi aku Dapat kepuasan sih Ketika Mengerjakan pasien Iya Kalo Jadi ya Gak menyesal Jadi dia itu Dan karena kan aku perempuan kan Jadi kayak Lebih ringan lah Bebannya Gak harus menanggung keluarga Gak harus ini Gak harus itu Jadi kayak Bekerja secara passion Bekerja sambil bermain itu Asik sih Iya bener sih Jadi dia dulu itu pernah ke Labuan Bajo Mungkin temen-temen semua Yang anak Labuan Bajo Pasti tau lah Ini dokter yang Pernah kerja di salah satu Rumah sakit swasta di sana Dokter gigi Paling ngetop dia dulu di Labuan Bajo Ya Siapa tau nanti gue dapet rezeki Bisa punya rumah di Labuan Bajo Ntar dia buka klinik Apakah jadi Sultan di Labuan Bajo? Iya Kita berteman sama bule-bule di sana Iya Udah ada tempat dinosaurus Kitanya Wisata Kenapa yang bilang? Komodo Engga namanya dinosaurus Oh gitu Wisatanya Makanya baik baca coy Jadi Kalau gue sih Nyesel gak ya menurut dia Gue nyesel Tapi setelah gue sesalin itu Gue pikir-pikir lagi Gue gak nyesel sih Sebenernya Karena semua Yang kita lakukan itu Ada rencananya Karena gue udah ngalamin itu Jadi gini ceritanya Gue cerita dikit temen-temen ya Mumpung ini 3 juta subscribers Gue ceritain Dulu gue tuh kerja Gue tuh sempat nganggur 2 tahun Sebelum kerja Bini gue udah kerja Gue malu banget Karena gue punya pacar Saat itu pacar Dia udah kerja Dia udah punya penghasilan Gue masih nganggur Nah Gue nganggur 2 bulan Gue daftar di salah satu Perusahaan swasta Farmasi ya Di Campaka Putih Gue dipanggil Gue dipanggil 5 kali gue interview Gue diprank coy Gue diprank 5 kali interview Jadi gue udah ke Gunung Putri Gue udah ke Bogor Udah interview kerja Udah diterima gue Ditelepon-telepon mulu Tapi gue ketiduran Gak gue angkat Tapi gue juga udah males Karena Negosiasinya gak cocok Buat gue Gajinya kurang Benefitnya juga kurang Jadi kalo kita kerja Kita harus tau sih Nilai kita berapa Apalagi kita sarjana Harusnya kita tau Nilai kita berapa Jangan mau dibayar WMR Ya apa bedanya Sama orang tamatan SMA Betul gak? Ya tapi bukan Bukan berarti tamatan SMA itu jelek ya Iya bukan berarti tamatan SMA jelek Jadi Lu tau kalo lu itu Setidaknya bisa Punya ilmu yang lebih Memadai dibandingkan orang tamatan SMA Seumuran lu lu loh Ya betul kan Jadi gue disitu Gue gak terima Gue ke perusahaan ini Gue dipanggil sekali sama HRD Tes psikologi lulus Ngomong sama HRD lulus Dipanggil lagi Gue mau dijadiin MT MT itu Apa? Management Trainee Di bagian Di bagian Bisnis development Saat itu gue masih belum gitu ngerti Bus dev Ya jadi bisnis development Gue Kayak gak lolos gitu loh Tapi Pertama itu bukan jadi MT Pertama itu jadi Kayak staff gitu Kayak staff supervisor Bis dev Tapi gak lolos Gak lolos Dia tawarin gue jadi MT mau gak? Tapi kontraknya 5 tahun Gue bilang mau Gue coba lagi Sampai ke Vice Vice Apanya kok? Vice director apa vice president gitu deh Gue di interview temen-temen Disitu gue gagal Gue gagal Habis itu gue ditawarin lagi Itu udah ke 5 itu Gue ditawarin lagi Untuk jadi Staff lagi Di bus dev Aneh kan? Gak tau dia bakat temen-temen Orang berbakat ditolak ya Tapi gue saat itu Udah Daftarin ke anak perusahaannya Jadi MT Tapi di bagian manufacturing 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 itu pabrik temen-temen ya Jadi saat itu Gue sedih banget gak diterima kerus ya Gue ngerasa kayak Tapi kalo sekarang dibikin lagi Iya makanya kalo sekarang dibikin lagi Gue untung gak masuk kerjaan itu temen-temen ya Jadi gue itu dulu sebenernya Karena gak kontrak 5 tahun itu Iya kontrak 5 tahun itu Iya kontrak 5 tahun itu Ada penalty juga Penalti duit temen-temen itu gede Ya maksudnya lu Kontrak MT itu Biasanya kalo lu putus kontrak Lu bakalan bayar sisa kontraknya Jadi lu misal digaji Setahun Sebulan 5 juta Lu sisa Lu baru 1 tahun lu mau keluar Lu sisa 4 tahun 4 tahun 4 kali 12 48 48 kali 5 juta 240 juta Lu harus bayar ke perusahaan Baru bisa keluar Baru bisa keluar Biasanya kayak gitu ya Contrak MT Makanya kalian harus pintar-pintar Itu kontrak MT yang lumayan Ada yang 2 kali gaji Iya ada yang 2 kali gaji Jadi orang kayak kerja paksa Nah tapi salahnya kan di awal emang kayak gitu Oh musah Jadi gue itu Dulunya nyesel Sedih Sekarang gue syukur banget Kalo gue saat itu ngasih kerja Gue gak mungkin jadi youtuber Dan aku gak mungkin nikahin seperti ini Iya Jadi gue kerja Itu inget banget Kalo jadi MT yang trainee Di bagian manufacturing Gue kerja Manufacturing itu pabrik temen ya Gue kerja di bagian produksi Pusahaan farmasi Pindah-pindah Disana Gila sih Gue kerja dari pagi Bangun Masuk kerja 6.45 Itu masuk ya Masuk kerja 6.45 Pulang jam 3 Harusnya Di perjanji jam 3 Tapi kenyataannya kan enggak Kita orang pabrik tau lah Pulang jam 4 Jam 5 Jam 6 Kadang bisa jam 7 Tapi rumah jam 8 Harus itu bikin konten Bikin konten ngedit Upload Kelar pagi jam Upload jam 1 Jam 2 Tidur cuma 3 jam 4 jam Sampai sana udah ngantuk Gue inget banget temen gue Yang MT juga ngomong Itu kerjaannya apa sih? Tidur doang Jadi gue tening tidur deh Cuman Gue selalu Minta data Ngola data Sama Tau apa yang gue kerjain Jadi yang penting itu Kerja Ehm Dengan cerdas Efektif Bukan keras Kerja itu dengan cerdas Efektif Efektif Efisien Betul sekali ya Jadi gue kerja itu Enggak penuh Gue nekatin Gue resign Gue lanjutin main youtube Gitu temen temen Sekarang gue udah mulai Menggeluti dunia lain lah Tapi nanti gue bakal share lagi Kita gak tau sampe kapan Bang Eji bakal jadi youtuber gini Gue selalu bilang Sekarang gue udah berkeluarga sama dia Sama bini gue Gue sekarang udah mau punya baby Udah punya anak Ntar anak gue ngeliat Masa gue main PUBG Gue juga mikirin itu ya Jadi Kalian bisa komen di bawah Kita bikin konten apa nih Ya Ada yang request kemarin bang Lu Gue lebih seru liat lu ngobrol doang Daripada Lu Bikin konten PUBG malah Wah berarti dia sesama introvert nih Kayak kita nih Lebih suka ngobrol yang mendalam nih kayaknya Iya Jadi gue suka Ngobrol sih Cuman gue gak suka ngobrol gaming sekarang Stress gue Belumnya Tapi PTW Buat ada yang tertarik sama ID gue Gue dengan senang hati Aisyah Sumayah Aisyah Sumayah ya Temen temen yang mirip-mirip Aisyah yang tertarik Silahkan kontak gue di Instagram dengan senang hati Ya Jangan di prank ya Kasian lah Kita kan punya harapan Kita ada PHP Kita di PHP Gitu loh Kayaknya kita udah gak bisa tidur satu malem nih gagal ini Iya Ini gue abis ini ngebayangin lagi Nyari lagi gue Aisyah Sumayah Aisyah Sumayah gue chat nanti Jadi besok gue bakal bikin konten room tour Jangan lupa mampir Ruangannya kecil Cuman 2,5 x 2 meter doang Karena gue masih di kontrakan Dan agak berantakan Tapi karena memang banyak banget yang request Gue bakal ngeruntur Ya Terima kasih buat temen temen yang udah nonton Yep Memphp gue dan istri gue juga Istri gue udah seneng tadi Eh bro Gak main-main bro Ya Nge-play-play Ya Dan obrolan kita tadi mungkin agak susah dimengerti bagi sebagian besar Agak sedikit berat Ya agak berat ya Kalian bisa searching juga Itu bisa buat Masukan Masukan kalian ke depannya Di dunia kerja Di 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 dunia Setelah kerja Ya kan Tapi kami bukan ngomong kalo kuliah itu gak penting ya Kuliah itu penting Tadi kan kayak Saka kan kayak gimana gitu Kuliah itu penting Untuk membentuk bola pikir kita Ya bener-bener Kuliah itu penting banget ya Kuliah itu penting Lu Banyak Dengan yang gak putus gue bisa bedain Gampang banget Iya Etitudenya cara dia berucap Ada sih yang putus sekolah tapi Sukses Sukses bagus Tapi itu jarang banget Iya maksudnya Lu sekarang kuliah Sukses aja susah Apalagi lu gak kuliah gitu Maksudnya lu yang sekolah aja susah Apalagi lu gak sekolah Beda konsep dengan orang jaman dulu Jaman dahulu itu emang orang udah dididik dari awal untuk kerja keras Iya Jadi mereka tau Mereka harus bekerja keras Supaya keluarga mereka kedepannya gak bakal hidupnya susah Dan jaman dahulu itu masih bisa pake otot Iya dulu itu Sekarang itu udah susah Pake otak Karena yang punya brain maksudnya yang Berpengetakuan itu juga udah banyak Udah banyak Jadi kita kalo mau bersaing sama orang Itu juga artinya brain Iya Kalo lu gak punya otak yang pintar Setidaknya lu punya link yang lebar Gitu loh Jadi lu punya temen yang bisa Atau soft skill Soft skill Bacot Istilah kerennya Tapi gue paling benci orang soft skillnya tinggi di Kampus Kenapa? Gue kalo jadi HRT gue langsung buang kali itu Gue bukan menghina sih Maksudnya Tapi biasa orang-orang seperti itu tuh yang Desain yang dosen loh Iya Tapi mostly ya Orang yang Terlalu aktif dalam berbicara itu Bacot doang mostly Tapi gak semua ya Biasanya ya Jadi jangan tersinggung Gak semuanya Cuman ada beberapa itu kayak oknum-oknum yang Orang-orang Omong doang Tapi gak ada Disuruh maju Gak mau Gitu ya Jadi ingat Pendidikan itu penting Kalian boleh main game Sekali lagi ya Karena orang sekarang gila main game Sekarang From home soalnya Sadi juga From home Main Gue bingung sama Oh jadi dulu ada cerita Ada yang Kita butuh hiburan juga sih Ada yang Gue aja main game Ada yang DM gue Seorang ibu Anaknya Ini gue gak sebutin namanya Ini Aku udah tau Anaknya Nonton konten salah satu youtuber Yang Mengatakan kalo sekolah itu gak penting Terus gue Gue nonton kontennya Dan menurut gue Gak ada yang salah sama statementnya Kan judul itu kan Kadang gak menafsirkan isinya Iya Harus nonton sampai habis Nonton sampai habis Dan Cara setiap orang menanggapi Setiap informasi yang masuk itu kan beda Persepsinya beda Beda Jadi gue bilang Lu Lu Gini aja deh Gue bilang Dia bego Misalnya Kan menurut gue dia bego Berarti gue lebih pintar dari dia Mungkin bagi temannya dia pintar Karena bagi temannya dia lebih pintar dari temannya Jadi semua itu kan Relativitas Teorelativitas Relatif Relatif banget ya temen-temen ya Jadi Kita yang udah sekolah Udah kuliah Ngedengernya kayak Ya emang Gak semua yang lu dapetin ilmunya Emang lu ikut logaritma segala macam lu pakai ide kehidupan Enggak Cuman logika lu berpikir dalam Mindsetnya Menyelesaikan masalah Itu kan problem solving Terlihat disitu Jadi gak semata-mata Lu bikin itu untuk dipakai Jadi lu mau belajar untuk dipakai doang Yaudah lu di hutan aja Belajar tentang kehidupan Aku setuju sih dengan pernyataannya Menteri Pendidikan kita Jadi kayak pendidikan itu kita kayak kolam berenang Iya Tapi dunia sebenernya itu kayak laut Jadi kita diajarin berenang di kolam berenang Tapi belum tentu kita bisa berenang di laut Karena di laut itu ada arus Ada hewan laut Banyak kan gitu Terlepas dari itu juga menurut gua Kalau di Indonesia Pendidikan agak susah sih Karena kita itu terlalu luas ya Ada yang sampai gak bisa dijangkau Gak punya internet Jadi mereka Lagi jangan pandemi sekarang Keterpatasan Maksudnya luas banget Dan kita itu bukan satu daratan Gak kayak Cina Gak kayak Malaysia Atau apa ya Singapura yang cuma daratan doang Kita itu pulauan Pulauan bro Jadi ada yang di Papua pedalamannya itu Susah banget Kalau sejauh-jauh dulu Saya di Labuan Bajo aja Pertama-tama juga masih Terlihat terpencil Iya gitu ya temennya Jadi ini agak jadi curhat sedikit 3 juta subscribers Sebanyak obrolan disini Gua sama Bini Dua Jadi kalau kalian lihat konten dulu Gua sama dia itu masih pacaran Iya kan Tapi gua janji sama dia Gua bakal married sama dia Gua bakal Meningkahi dia Dalam waktu beberapa tahun Dan Syukur banget dengan bantuan kalian semua Yang nonton video ini mungkin ya Gua bisa berhasil Menikahi dia dengan Bahagia sih dengan gua Thank you Ya thank you Jadi Semua pun konten kita yang bakar Yusi Sebenernya Gak beneran marah ya temennya Gua selalu minta izin ke dia Jadi jangan semata-mata Dia itu jahat banget Kejam banget Tapi Kalaupun enggak pun Itu memang bener Harusnya melakukan itu Kalo gua menggunakan itu uang Untuk melakukan hal itu Tanpa mendapatkan apa-apa Ngerti gak? Konsumtif Itu gak bakal balik duitnya Kecuali Aisyah Sumaya Mau beli Balik Balik modal gua Kalo enggak Gak bakal balik itu duit Ya Kalo tension gak mungkin Lu bisa balikin jadi duit gak mungkin Temennya Jadi apa yang Yang gua lakukan ini Semata-mata Untuk menghibur penonton Juga ada kembali ke Bang Eji Begitu Jadi terima kasih buat temen-temen semua Yang udah nge-subscribe Akhirnya 3 juta subscriber Banyak Banyak Gua pengen naikin Keluar Instagram Cuman gua gak aktif Ntar gua bakal speakin Gua dari dulu ngomong gitu Terus Karena gua males Mengangapi Kadang-kadang 3 juta Dia di WhatsApp aja Kadang-kadang itu bisa Sampai 1 minggu baru bales Coy Gua parah sih Gua parah banget Jadi gua kalo Instagram di DM Kalo gua gak bales Mohon maaf nih Karena gua jarang banget Instagram gua total view Seminggu paling cuman berapa menit Jadi gua males banget gitu Ini kita ngobrol udah lama loh Udah setengah jam Ntar orang bosen Gua gak tau kalian bosen apa enggak Ya Semoga bermanfaat lah Ada yang kita kasih kebrolannya Bisa kalian gunakan ya kan Uangnya bisa kalian investasikan Untuk Masa depan kalian gitu kan Dikit Dikit Ya jangan simpen uang di calengan doang Belajar Gimana caranya bisa menghasilkan Tanpa harus Ntar kena inflasi soalnya Iya Inflasi Bisa kena Apalah Tapi gak inflasi doang Kadang deflasi juga Tergantung siku Gimana kan inflasi Iya Karena Enggak sekarang lagi Bingung juga Jadi sekarang pemerintah lagi turunin Udah jalan panjang-panjang Ntar makin panjang lagi Bunga Depositor Sengaja Supaya orang pake duit Orang pake duit Supaya gak resesi Iya GDP nya naik GDP naik gak resesi Kan gitu kan Gitu lah Kalian bisa baca sendiri Terus kalo kalian suka konten-konten seperti ini Bisa komen di bawah Terus kayak topik apa yang mau dibahas Kalo Masa tau ada yang suka sama opini pendapat kita ya kan Tapi jangan dia juga gaming Ini konten gaming Sampai jumpa lagi di video berikutnya